Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari subscribers aku Kebetulan pertanyaan ini udah lumayan lama ya teman-teman Ada beberapa kreator yang menanyakan hal ini tapi baru sekarang aku sepil Mungkin kalian udah mendapatkan informasi dari kreator yang lainnya Dan juga kalian bisa simak video ini ya teman-teman Bisa jadi setiap kreator itu ada kekurangan dan kelebihannya untuk memberikan informasi Oh ya disini aku mau menjelaskan tentang perbedaan W8 band dan juga W9 band Jadi di akun pembayaran facebook itu mereka itu mendapatkan bahwasannya ada keterangan W8 garis miring W9 gitu ya teman-teman Dan juga ada yang bertanya apakah itu bisa gajian Oke teman-teman di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian tentang W8 band ataupun W9 band Oke buat teman-teman jangan kemana-mana dulu simak video ini sampai habis full durasi agar nanti kalian tidak gagal paham ya Karena pada saat kita udah dimonetisasi kita itu wajib mengisi akun pembayaran ya teman-teman Atau menyiapkan fitur yang udah terbuka Jadi setiap fitur yang udah terbuka itu kita wajib untuk mengulang kembali Untuk menyiapkan data-data di akun pembayaran kita ya teman-teman Seperti pengisian pajak dan juga data diri kita ya teman-teman Ataupun identitas kita sesuai dengan KTP Oke sekarang aku bakalan bahas W8 band W8 band itu adalah akun pajak ataupun akun pembayaran kita Yang kalian isi sesuai dengan daerah ataupun tempat tinggal kita ya teman-teman Kalau misalkan W8 band itu kita di luar Amerika Jadi kalau tempat tinggal kalian itu di luar Amerika Misalkan di Indonesia gitu ya teman-teman Ataupun di daerah-daerah yang lingkupnya itu masih di luar Amerika Kalian silahkan aja pilih W8 band Sedangkan W9 band itu berada di bawah ya teman-teman Pada saat kita mengisi akun pembayaran itu Kalau kita tinggal di Amerika tersebut Kalau kita tinggal di dalam ataupun di Amerika tersebut Di daerah Amerika gitu ya teman-teman Ini sangat penting banget untuk para konten kreator Mengisi identitas ataupun akun pembayaran secara benar Karena kalau misalkan salah nanti Susah untuk memperbaikinya ya teman-teman Karena pihak Facebook ini kita tidak bisa langsung Nge-chat sama tim support Ataupun minta bantuan langsung Beda halnya dengan Youtube Kita bisa saling chatan gitu ya teman-teman Semua permasalahan bisa selesai dalam satu hari Tapi kalau Facebook ini kan masih baru ya Kita itu belum bisa seperti itu Jadi aku sarankan untuk mengisinya secara berhati-hati Dan sesuai dengan identitas kalian Nah ketika ada keterangan W9 band itu di akun pembayaran Ini punya teman aku itu ada notifikasi seperti ini ya teman-teman Bahwasannya informasi pajaknya itu perlu diperbaharui Ada beberapa konten kreator yang mengalami hal ini Mereka itu meminta bantuan ke FB ya teman-teman Untuk mengubah W9 band ke W8 band Tapi ada yang berhasil dan juga ada yang tidak berhasil Karena yang seperti sudah aku tahu tadi Bahwasannya Facebook itu ini masih Belum bisa seperti aplikasi yang lain Yang kita bisa chatan secara langsung Sama tim support ya teman-teman Dan ada juga pertanyaan dari mereka Apakah bisa mendapatkan penghasilan kak Kalau misalkan di akun pembayaran kami Ada keterangan W8-W9 Ada konten kreator yang kasih tahu ke aku Bahwasannya beliau itu bisa mendapatkan penghasilan dari situ Tapi potongannya yang besar Potongan pajaknya yang besar ya teman-teman Karena beliau itu salah mengisi Padahal tempat tinggal beliau itu di Indonesia Tapi beliau itu mengisinya tempat tinggalnya itu adalah Di luar negeri ataupun di Amerika Serikat Intinya kalau misalkan ada yang beda Di akun pembayaran kalian Itu berarti kalian salah mengisinya ya teman-teman Maka muncul W8-W9 Kalau misalkan yang aslinya itu adalah seperti ini ya teman-teman W8 band Karena di aplikasi-aplikasi yang lainnya Seperti di Youtube Aku juga mengisinya W8 band Cara mengisinya juga hampir sama ya teman-teman Sama Facebook itu sendiri Karena ini kan perusahaan dari luar negeri Ataupun dari Amerika ya teman-teman Nah ini adalah akun pembayaran Yang salah mengisi di bagian pajak ya teman-teman Makanya disini ada keterangan W8 ataupun W9 Dan banyak juga dari konten kreator Yang belum paham tentang Nik KTP ataupun NPWP Jadi disini aku garis bawahi Bahwasannya Facebook itu bisa ya teman-teman Kita gunakan menggunakan Nik KTP Kalau kalian tidak ada NPWP Contohnya aku sendiri Di aplikasi Youtube Di aplikasi Facebook Itu aku tidak ada NPWP ya teman-teman Aku tuh mengisinya menggunakan Nik KTP Dan Alhamdulillah potongannya itu juga nggak besar Karena Nik KTP itu sama halnya dengan NPWP Coba kalian cari di Google Bahwasannya Nik KTP itu sama dengan NPWP Tapi kalau misalkan kalian mau membuat NPWP Ya itu terserah kalian ya teman-teman Semoga kalian udah paham apa perbedaan dari W8 Band Dan juga W9 Band Yaitu tempat tinggal Dimana kita mengisi akun pembayaran Di Amerika Serikat ataupun di luar Amerika Serikat Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya Ataupun kalian salah mengisi di bagian wilayah tertentu ya teman-teman Yang kalian tinggal di Indonesia Tapi malah kalian isi di daerah lain gitu Terjadi munculnya hal seperti itu W8 per W9 Jadi buat teman-teman disini tetap berhati-hati untuk mengisi akun pembayaran Karena ini bisa berdampak dengan penghasilan kita ya teman-teman Kalau kalian pilih yang W9 Band itu nanti potongannya akan besar ya teman-teman Karena pada saat kita mengisi itu kan ada keterangan pasalnya, ayatnya ya teman-teman Dan juga potongan berapa persen Pada saat kalian mengisi di bagian itu Kalian usahakan untuk mengisinya di angka yang paling rendah ya teman-teman 0 persen, 10 persen ya teman-teman Jangan kalian pilih angka yang paling tinggi Nanti kalian akan rugi Penghasilan kalian akan diambil semua Atau dipotong pajak ya teman-teman Makanya ada potongan 0 persen ya teman-teman Ataupun 10 persen Disitu ada sesuai dengan pasal-pasalnya Ya mudah-mudahan kalian paham apa yang aku sampaikan ini Intinya kalian kalau mengisi akun pembayaran Carilah konten kreatif untuk tutorial yang pas menurut kalian Yang memang betul-betul beliau itu berhasil ya teman-teman Untuk mengisi akun pembayaran tersebut Jadi itulah tadi perbedaan dari W8 Band dan juga W9 Band Tempat tinggal kita di luar Amerika ataupun di dalam Amerika Serta kalau misalkan kalian sudah terlanjur Disitu ada keterangan W8 per W9 Kalian sudah mengajukan banding Sudah minta bantuan ke Facebooknya Tapi belum ada respon Kalian disini tetap bersabar ya teman-teman Karena kita tuh tidak bisa chat langsung Sama pihak Facebooknya Kecuali kalian itu memiliki halaman Ataupun kalian itu menggunakan PC ya teman-teman Komputer Kalau misalkan FB Pro Bisa dibilang lebih sulit Ketimbang halaman Untuk kita meminta bantuan ke pihak Facebooknya Tapi ada juga yang berhasil Ada juga yang tidak Ini semua tergantung dari akun masing-masing ya teman-teman Karena setiap akun itu berbeda-beda Dan kita tidak bisa menyalahkan konten kreator yang memberikan tutorial tersebut Mungkin beliau berhasil Tapi di kalian tidak berhasil Itu aja yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat buat kalian Yang ingin bertanya silahkan komen di bawah Insya Allah aku bakalan balas Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh